Meski saat ini harga udang ketak di tingkat nelayan masih terbilang murah dan tidak kunjung naik, namun para nelayan udang ketak tetap melaut. Meski hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memenuhi hal tersebut, nelayan udang ketak terpaksa menggunakan jaring alat tangkap ikan. Hal ini dilakukan guna menutupi biaya BBM dan hasil yang didapatkan. Hingga saat ini harga udang ketak di tingkat nelayan masih dijual dengan harga Rp25.000 per ekornya. Harga tersebut dinilai nelayan cukup murah dibandingkan harga sebelumnya yakni mencapai Rp80.000 hingga Rp150.000 per ekor. Salah satu nelayan udang ketak, M. Sunar mengatakan, murahnya harga udang ketak di tingkat nelayan ini telah dirasakan selama tahun 2022. Dan agar nelayan udang ketak tetap bisa melaut, maka para nelayan terpaksa harus memiliki jaring alat tangkap ikan. Sebab ini dilakukan guna menutupi biaya BBM yang dinilai cukup mahal setiap sekali melaut. Namun ada juga sebagian nelayan yang terpaksa hanya berangkat melaut seminggu dua kali. Setiap akhir tahun itu ombaknya besar. Harga pun lumayan biasanya. Kalau sekarang kita tetap melaut lah ya. Sekarang banyak yang tidak melaut. Sekarang melautnya banyak yang... Tangkapan isi kurang juga ya. Udangnya ada cuma harga. Udangnya yang tutup. Udang kita ini apa nih? Nilayan udang ketak ya. Udang ketak. Harga sekarang berapa kalau udang ketak nih Pak? Kalau kita tolak nih. Kalau sekarang ini susah nih. Sekarang Rp25.000. Itu per kilo sih ya. Satu ekor. Satu ekor ya. Ungkapan serupa juga dikatakan M. Nasir. Imbas masih murahnya harga udang ketak, kini ia terpaksa melaut seminggu dua kali saja. Ini mengingat antara biaya transportasi BBM dengan hasil yang didapatkan tidak sebanding. Selain itu, ia juga berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki dermaga yang ada di jalan bawal kampung nelayan. Sebab dermaga tersebut telah belasan tahun tanpa perbaikan. Bahkan kondisinya hanya terbuat dari kayu dan papan saja. Minyak mahal. Udang itu, udang apa ratus-ratus ini Bang? Udang loster. Loster udang ketak ya? Udang ketak masak. Itu harganya pun agak murah juga sekarang ya? Kalau dia murah ya murah. Cuma kadang tiga hari buka, tutup lagi udang. Berapa kalau kita jual Bang? Sekarang nih berapa harganya? Biasanya berapa? Biasanya Rp80.000. Sekarang nih Rp20.000. Rp20.000 sekali nolak ya? Ada yang ambil Rp25.000. Cuma udangnya pula kurang. Kurang juga isi ya? Berangkat di tengah malam, jam 3. Itu ujung nyawa tuh. Jadi sampai kesimpulan masing-masing ya istirahatlah dulu. Habis kajian ngadalah. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.